Hai budget menu dimasukkan instalasi kita cari instalasi pakai volume tambah atau volume kurang ya teman-teman sistem instalasi Oke teman-teman ini udah instalasi kita budget Oke skannya warna merah tambah hijau ubah kuning hapus biru scan berarti kita cari di remote-nya yang warna biru ya teman-teman perlu tahu ini resiper langsung pasang karena ada sinyalnya karena posisi yang di resiper lama itu payung perbolanya tidak berubah ya teman-teman langsung langsung aja kita langsung pasang konektornya itu posisi payungnya udah pas kita teman-teman mungkin ya teman-teman paham juga nanti kita lanjut ke skannya nanti pecek di remote biru biar dia scan sendiri berarti klik OK untuk mencari kita tunggu prosesnya nah itu kan tunggu aja nggak usah kita skip biar ini sampai 100% ya teman-teman sebenarnya pemasang perbola ini gampang itu teman-teman harus lima atau Hai teman-teman hobi program lah mungkin teman-teman cepat tahunya kalau pandai seperti ini kan enak ya teman-teman kita tidak usah panggil servis lagi itu pemasangan resiper kita jadi kita langsung cara pindah siarannya oke dia udah masuk 100% kita pencet oke di remote kalau udah kita scan siarannya udah full semua karena siarannya udah oke semua semua channelnya pun udah dapat sekarang kita tinggal untuk susun siarannya lagi teman-teman kita lanjut cara mindah channelnya ke menu lagi yang ada di remote menu kita cari atau kita klik gambar yang disana yang gambar TV ini cuma kurang nah yang seperti ini yang daftar siaran posisi yang di tengah ya teman-teman kita klik OK tapi cek kuning yang di remote ini kan naik dia kita mau mindah siaran industri air bluster bawah ini kan kecet Oke ini berubah ya teman-teman nih gambar ini oke kita kita taruh di angka satu sorry ya teman-teman mungkin saya agak susah juga cara ngomongnya biar teman-teman paham juga dan untuk kita semua Oke teman-teman karena udah posisi industri nya udah ada tanah panah gitu kita angkat kursor atas menjadi heran juga kenapa kita angkat kursornya ke atas industri nya tidak gerak kan gitu MP4 kebanyakannya kayak gitu programnya nanti pas di posisi satu yang garis kuning agak lagi kursor atas nah industri nya tetap di di angka tiga sekarang kita pencet info eh mungkin teman-teman agak bingung juga yang di remote tidak ada baca info ya teman-teman pencet tombol kuning nih pencet tombol kuning yang industri nya langsung pindah ke angka satu ya kan kita coba lagi sekali lagi cara mindahnya mungkin tadi teman-teman nggak paham sepertinya industri sudah di posisi nomor satu sekarang kita ambil mnctv-nya atau kursor kebawah mnctv cari mnctv-nya nah ini seperti ini mnctv-nya kita pencet lagi tombol kuning tombol kuning kan udah gerak ya sekarang pencet oke langsung ada tombol panahnya teman-teman ya disitu kita naik kursor atasnya pencet kursor atas tombol ke atas kita taruh di posisi nomor 2 yang yang garis kuningnya kita taruh di posisi nomor 2 seperti ini ke nomor 2 kan kan udah paham mungkin mctv-nya belum ada berarti kita pencet info lagi untuk mulai pindahnya ketemu pencet tombol kuning langsung pindah ke posisi nomor 2 oke teman-teman cukup disini dulu videonya mungkin teman-teman paham juga mulai dari scan-nya sampai pindah siarannya biar kita beli receiver bisa kita dandamin sendiri atau service sendiri kalau teman-teman kurang paham kan komen di bawah ya teman cukup disini dulu videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati